Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Cinema Ziriket. Di sini kita akan membahas alur film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya gak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur film yang bertemakan tentang ninja. Film ini berjudul Ninja Assassin yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini menceritakan kehidupan para ninja di jaman modern seperti saat ini. Ternyata masih ada klan ninja yang tersembunyi dan masih eksis bekerja sebagai pembunuh bayaran sejak ribuan tahun lalu hingga saat ini. Film ini disutradarai oleh James McTaggy, dibintangi oleh aktor yang gantengnya mirip sama Mimin yaitu Rain. Dan beberapa nama besar lainnya seperti Naomi Harris, Rick Yune, dan Sung Kang. Oke gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ninja Assassin. Di awal film, kita melihat seorang pimpinan klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka sedang menato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditatu. Si tukang tato yang sudah tua mengatakan kalau misalkan ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditatu, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Pimpinan Yakuza itu marah dan merasa terhina. Kemudian datang salah satu anak buahnya membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Si tukang tato terlihat ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat. Hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Si pimpinan Yakuza dan anak buahnya tertawa dan menganggapnya lelucon. Si pria tua itu menceritakan kalau dulu seseorang juga menerima amplop yang berisi pasir hitam yang sama. Lalu kemudian hal mengerikan terjadi, mereka muncul dari balik bayangan. Semua orang tewas. Si kakek tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Terlihat bekas luka di dada bagian kiri. Pria tua itu mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang kebanyakan dan terletak di dada sebelah kanan. Di tengah dadanya terdapat tato ninja untuk pengingat dirinya akan kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang para ninja di era modern seperti saat ini. Lalu tiba-tiba kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka berteriak, lampu-lampu padam. Terdengar suara pedang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu para anggota klub Yakuza itu tumbang. Si pimpinan Yakuza menepakkan pistol ke sembarang arah saking paniknya. Saking ketakutannya, dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dia hadapi. Asalkan jangan membunuhnya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan kalau sia-sia bernegosiasi dengan makhluk ini. Karena mereka bukan manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, kemudian tangan si pimpinan Yakuza itu tiba-tiba putus. Dan kepalanya ditebas oleh senjata tak terlihat. Dia pun tewas seketika. Sangat mengerikan. Kemudian dari balik bayangan muncul sosok ninja yang dimaksud. Ninja itu berjalan mendekati si pria tua dengan mata yang dingin. Sang ninja tanpa basa-basi langsung menebas si pria tua. Kemudian berpindah di kota Berlin, di markas Europol. Seorang agen penyelidik yang bernama Mika Korety menemui atasannya yang bernama Maslow. Dia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja Ozunu. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunitomo Shigeyaki. Dimana jaksa menanyakan soal pembayaran 45,3 kg emas kepada klan Ozunu. Dimana setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar dimana ada kelompok Yakuza membayarkan 45,3 kg emas kepada klan Ozunu. Yang berujung pembantaian klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka sebelumnya. Mika berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Kemudian Mika menelusuri lebih dalam lagi. Mika menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia, Zhukov, dengan klan Ozunu. Sehari sebelum pembunuhan, terdapat transfer misterius dari Bank Shanghai berjumlah sama persis dengan nilai 45,3 kg emas saat ini. Mika mengatakan kalau klan Ozunu bukanlah mitos, tetapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Maslow merasa semua hal ini tidak masuk akal, dia belum bisa mempercayainya. Kemudian berpindah di sebuah lokasi penyewaan mesin laundry. Terlihat seorang pria yang sedang mencuci pakaian. Di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria itu. Saat pria itu mendekatinya, dia bertanya, kamu dari klan mana? Sedang apa kamu di Berlin? Sang wanita terlihat kaget. Kemudian wanita itu langsung menyerang si pria. Terjadi pertarungan di sana menggunakan pisau kecil. Lalu saat pemilik laundry memeriksa keadaan, dia menemukan hal aneh. Di salah satu mesin laundry miliknya, keluar darah dari dalam mesin laundry. Terdapat tubuh manusia yang tewas di dalamnya. Kembali ke tempat Mika, Mika dan Maslow terlihat makan siang bersama di pinggir jalan. Maslow mengatakan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Dengan informasi jaringan KGP Rusia miliknya, dia menemukan sebuah laporan milik agen KGP berpangkat tinggi yang bernama Alexei Sabatin. Laporan itu membahas kemungkinan beberapa pembunuhan politik dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih, yang disebut Sembilan Klan. Mika bertanya lalu bagaimana nasib Alexei Sabatin. Maslow mengatakan kalau agen itu diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mika akhirnya lega, Maslow percaya dengan hasil penelitiannya. Berpindah ke pria yang tadi terlihat di tempat laundry. Dia bernama Raizu. Raizu memasuki apartemen miliknya. Di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Raizu adalah seorang ninja. Di dalam apartemen, Raizu teringat dengan masa lalunya. Saat pimpinan Klan Ozunu, Lord Ozunu memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid Klan Ozunu lainnya. Di memori yang lain, terlihat Lord Ozunu menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus termasuk anggota tubuh, darah dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Kemudian Ozunu terlihat menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Lalu saat dibuka, luka sayatan di telapak tangannya telah hilang. Sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan Klan Ozunu. Itulah jalan ninja mereka. Siang harinya terlihat Raizu telah berhasil melumpuhkan temannya di dalam sebuah pertarungan. Ozunu mengatakan, kalau hidup adalah pertempuran. Raizu yang tadinya anak jalanan yang dibuang orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Karena dalam pertempuran, saat melawan musuh harus tanpa keraguan atau belas kasihan. Untuk bertahan, harus belajar untuk tidak takut. Raizu dewasa selalu berlatih menguasai tubuhnya. Kemudian memori kembali ke masa lalu di mana Raizu kecil harus berjalan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Saat Raizu kecil gagal dan lantai itu mengeluarkan suara, Ozunu kemudian memukul kaki Raizu kecil hingga berdarah-darah. Malam harinya, Raizu kecil tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat salah satu teman Raizu yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kaki Raizu. Luka-luka itu masih membekas hingga Raizu dewasa. Di lain tempat, Mika menemui istri dari Alek Sabatin, agen KGP yang membuat laporan keterkaitan kematian Perdana Menteri Rusia dengan sembilan klan. Istri Alek mengatakan kalau dulu laporan Alek menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alek mencuat, terlihat sikap Alek tidak seperti biasanya. Alek terlihat ketakutan. Dia memasang kunci di setiap celah rumahnya. Alek memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat. Alek memasang lampu-lampu di mana-mana, tidak boleh ada bayangan, kata Aleks. Suatu hari, ada seorang pria datang ke rumah Aleks. Mereka berbincang sesaat, lalu pergi. Istri Aleks mengatakan kalau Aleks dulunya seorang prajurit anggota Intelijen Rusia, Aleks bukanlah pria yang mudah takut. Lalu saat istri Aleks menemui suaminya, terlihat ketakutan yang sangat terpancar di mata Aleks. Lalu Aleks berdiri, mengatakan kalau Aleks sangat mencintai istrinya. Istri Aleks mengatakan bahwa Aleks sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, terjadi insiden lampu mati. Dan istri Aleks tidak mau melanjutkan ceritanya lagi. Istri Aleks kemudian memberi Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Aleks. Di rumah, Mika membuka berkas milik Aleks. Di sana terdapat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV. Saat disetel, terlihat wajah Reizo di dalamnya. Berpindah di apartemen Reizo, dia terlihat berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Terlihat amarah dalam diri Reizo. Reizo kemudian teringat dengan masa lalunya kembali saat dia menginjak remaja sebagai murid Ozunu. Reizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya, Reizo bisa mengendalikan pertarungan. Namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkan Reizo. Kemudian Ozunu mendekati Reizo bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Ozunu menekan bagian dalam perut Reizo dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Reizo terlihat berteriak kesakitan. Ozunu menyuruh Reizo untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba rasa sakit itu tidak hilang. Pagi harinya saat Ozunu menemui Reizo, terlihat Reizo sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Berpindah ke tempat Mika, di kantornya Mika ditemui oleh agen Zabranski. Dia menanyakan apakah agen Maslow bertingkah aneh belakangan ini. Zabranski mengatakan kalau berbahan kerja yang berat bisa membawa stres dan kelelahan mental. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Zabranski dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika mengatakan kalau ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus sembilan klan ini. Maslow mengatakan kalau kasus ini bukanlah kasus sembarangan. Banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. Malam harinya Mika pulang ke rumah meneliti berkas laporan milik Alex. Di sana tertulis di dalam gulungan kuno di abad 14. Seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Batutah mengunjungi salah satu dari sembilan klan tertua yang bernama Klan Pasir Hitam. Di dalam Shidu terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan bersalju. Ibnu Batutah melihat perayaan makan malam diiringi pertunjukan pertarungan bela diri dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Kemudian berpindah ke tempat Raizu. Saat di perjalanan, Raizu teringat masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko memotong tali bonsai. Raizu yang melihatnya mendekati Kiriko dan mengatakan kalau Kiriko akan dihukum karena tindakannya. Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka tumbuh. Raizu menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Sedangkan menurut Kiriko, semua malu hidup mempunyai jantung. Raizu lalu menjawab lagi kalau dirinya tidak mempunyai jantung. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizu. Lalu mengatakan kalau Kiriko mampu mendengar detak jantung Raizu. Dan mengatakan kalau jantungnya merindukan Raizu. Raizu pun tak percaya. Kiriko kemudian menyuruh Raizu mendengarkan detak jantungnya. Hmm... Kemudian di suatu masa, Raizu mudah terlihat ditutup matanya oleh Ozunu. Raizu harus bisa hidup tanpa indera penglihatan selama setahun penuh. Raizu bertarung dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya. Awalnya Raizu belum bisa menyesuaikan diri. Namun kemudian indera pendengaran Raizu mampu meningkat tajam dan bisa bertarung tanpa melihat. Raizu mampu mendengar gerakan lawannya dan dapat mengalahkannya. Malam harinya saat istirahat, dengan kemampuan indera pendengarannya, Raizu mampu mendengarkan detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan detak jantungnya. Raizu pun tersenyum. Di lain hari, Kiriko terlihat mampu mengalahkan lawannya di dalam pertarungan. Kemudian Ozunu memerintahkan Kiriko untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya. Ozunu kemudian melukai pipi Kiriko dan menghukum Kiriko. Malam harinya, Raizu yang kasihan menemui Kiriko di dalam kotak hukuman. Raizu memberikan air minum kepada Kiriko yang terlihat kehausan. Di lain hari di suatu malam terjadi hujan lebat. Raizu melihat Kiriko sudah tidak berada di tempat tidurnya. Raizu kemudian mengejar Kiriko yang hendak kabur. Raizu berusaha menghentikan aksi Kiriko karena akibatnya akan fatal. Namun Kiriko tetap melanjutkan aksinya untuk kabur karena hidup yang sebenarnya berada di luar sana. Kiriko kemudian melanjutkan aksinya naik ke atas dinding untuk kabur dari tempat itu. Berpindah ke Raizu dewasa, dia terlihat berjalan membawa foto Mika dengan tulisan alamat di belakangnya. Sementara itu di tempat Mika, Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Karena Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang selama masa karirnya. Dia diperiksa oleh provos, pertahanan dalam negeri, CIA, dan lain-lain berdatangan. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah Mika tengah terjadi pemadaman listrik di dalam rumah gelap gulita. Tak disangka, Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Tak lama kemudian terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya dan tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada dua orang ninja di sana. Terjadi pertarungan antara dua orang ninja itu. Mereka bertarung di dalam gelap. Terlihat salah satu orang ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang. Mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raizu. Dia yang menyelamatkan nyawa Mika. Mika terlihat mengenal Raizu dari rekaman CCTV. Raizu kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian kembali ke memori masa lalu. Terlihat Kiriko yang kabur mampu ditangkap kembali oleh Takeshi. Kiriko kemudian diikat di tiang di dalam markas ninja. Dan Ozunu memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi yang mengetahui ada hubungan spesial antara Raizu dan Kiriko. Terlihat tersenyum sinis. Dia kemudian menusuk jantung Kiriko dan mengakhiri hidupnya. Di dalam mobil, Raizu mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka. Memburu mereka berdasarkan aroma tubuh seperti seekor serigala. Mika kemudian menyadari kalau Raizu juga mestinya menjadi orang yang diburu oleh klan Ozunu karena sesuatu hal. Raizu kemudian teringat masa lalunya di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang asasin. Dia ditugaskan Ozunu untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizu menemui orang itu dan langsung menusukan pisau ke leher targetnya. Namun targetnya ternyata terlalu kuat. Dia masih bisa melawan. Terjadi pertarungan sengi di sana. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizu berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan arloji sebagai bukti bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Di atas sebuah gedung, Ozunu menyuruh Raizu menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang asasin. Lalu kemudian, Ozunu memerintahkan Raizu mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti Kiriko dulu. Bukannya mematuhi perintah Ozunu, Raizu yang muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozunu. Ozunu yang murka, memerintahkan anak buahnya, membunuh Raizu. Terjadi perkelahian antara Raizu dan para ninja Ozunu. Raizu terlihat tak berdaya dan terkena sayatan berbagai macam senjata ninja. Raizu pun terjatuh dari atas gedung. Raizu ternyata menyimpan dendam terhadap Ozunu. Raizu dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Raizu menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah selesai, Raizu membawa rokok di dekat tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan. Mika kemudian mengajak Maslow untuk bertemu di tempat yang tersembunyi. Raizu kemudian merasakan kejanggalan dan memberingatkan Maslow bahwa akibat ulahnya akan banyak nyawa berjatuhan. Mika terlihat bingung, lalu tak lama kemudian muncul banyak sekali tentara dari berbagai sisi menyetrum Raizu dan menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raizu ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizu di dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Maslow mengatakan ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizu. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow lalu memberi Mika sebuah alat pelacak sehingga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Maslow bisa melacak keberadaan Mika. Mika kemudian mendekati Raizu dan memberi Raizu beberapa teguk air mineral. Raizu memberingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Mika kemudian memberitahu Maslow tentang ancaman para ninja. Maslow dan tim yang bersenjatakan lengkap menganggap remeh kata-kata Mika. Lalu tiba-tiba lampu padam, Mika langsung berlari menuju Raizu. Di dalam kegelapan, para tentara berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Di atas mereka telah bersiap-siap para ninja menyerang para tentara itu. Satu persatu tentara itu tumbang, diserang oleh para ninja yang bergerak dalam gelap. Para ninja juga terlihat menyerang tentara yang ada di tekan Mika. Lalu Mika mengambil kunci sel di tubuh tentara yang tewas dan membuka rantai yang mengunci Raizu. Terlihat sosok bayangan memasuki ruangan Raizu. Tepat waktu saat tangan Raizu berhasil dibuka kuncinya, dia bisa menghabisi ninja di dekatnya. Saat Raizu dan Mika berjalan keluar ruangan, terdengar senyap sekali. Raizu kemudian menyuruh Mika menunggu dan Raizu pun menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan tetapi tidak terlihat sosok Raizu. Lalu kemudian muncul Raizu dan seorang ninja bertarung. Raizu berhasil melumpuhkan ninja itu. Di lain tempat, Maslow berjuang menyelamatkan diri dari serangan para ninja. Raizu kemudian menyuruh Mika mengambil mobil yang berada di dalam parkiran. Saat Mika pergi, muncul puluhan ninja dari balik bayangan. Mereka pun bertarung. Raizu melawan puluhan ninja klan Ozunu. Raizu terlihat mampu menghindari setiap serangan-serangan yang ada. Dia menghabisi para ninja itu satu persatu. Dengan kemampuan bertarung ninja berskill tinggi, Raizu masih sanggup bertahan. Kemudian terlihat semakin banyak lagi ninja bertatangan. Raizu yang mulai kelelahan terlihat terluka oleh sabetan pedang. Raizu melompat menghindari serangan para ninja. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobilnya mendengar suara-suara aneh. Lalu muncul pisau ninja menembus kaca mobilnya. Dia pun menginjak pedal gas dengan panik. Di jalanan, Mika dihadang oleh banyak sekali ninja. Dan beruntung Mika berhasil lolos keluar dari gedung itu. Di tempat Raizu, dia yang terluka mencoba menyelamatkan diri dan melompat keluar dari gedung. Raizu berlari di jalanan kota Berlin. Para ninja masih juga mengejarnya. Terjadi pertarungan di jalanan. Seorang ninja berhasil meropek perut Raizu. Raizu pun tumbang. Lalu muncul Mika menaprak ninja itu. Mika kemudian menyelamatkan Raizu. Mika bermaksud membawa Raizu ke rumah sakit. Namun Raizu menolaknya. Mika kemudian membawa Raizu ke dalam sebuah penginapan. Raizu terbaring tak berdaya dengan luka di sekucur tubuhnya. Lalu kemudian dari luar penginapan, Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizu terbaring. Pagi harinya kepolisian datang berbekal alat pelacak milik Mika. Dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Para ninja membawa Raizu pergi. Di dalam kotak, Raizu mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozunu. Luka-luka itu menutup satu persatu. Dan sampailah Raizu di markas klan Ozunu. Dia dibawa ke hadapan sang Ozunu, pemimpin klan. Ozunu berkata awalnya dia mempersiapkan Raizu sejak kecil untuk menjadi penggantinya memimpin klan. Namun sekarang akibat ulah Raizu, Ozunu berniat mengeksekusi Raizu karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya, Raizu terlihat diikat di sebuah tiang bersiap untuk dieksekusi. Ozunu terlihat menekan perut Raizu untuk menyiksanya. Raizu sampai muntah darah. Takeshi menyadari kalau Raizu membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Lalu kemudian muncul para tentara pasukan yang dibawa Maslow dan Mika datang menyelamatkan Raizu. Raizu ternyata telah menunggu mereka. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizu. Terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Para ninja terlihat mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerang. Lalu Takeshi memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya sudah terdapat Raizu dengan dua pedangnya siap bertarung. Takeshi menyuruh empat rekannya menyerang Raizu. Lalu terjadi pertarungan ninja tingkat tinggi. Raizu terlihat sanggup menumbangkan mereka satu persatu. Lalu kemudian giliran Takeshi yang melawan Raizu. Takeshi terlihat cukup kuat. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raizu mengingat bahwa yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi. Raizu terlihat marah dan menyerang Takeshi bertubi-tubi. Takeshi yang tak berdaya akhirnya tewas di tangan Raizu. Raizu kemudian berjalan mendekati Ozunu. Dan akhirnya Raizu pun bisa berhadapan langsung dengan Ozunu. Ozunu terlihat mampu menghilang di dalam gelap. Dan menyerang Raizu dari arah yang dia tidak ketahui. Raizu mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk melawan Ozunu. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara Raizu dan Ozunu. Meskipun penuh dengan luka, Raizu masih berusaha terus bertarung dengan Ozunu. Di saat Raizu akan menyerang, Ozunu kembali mampu menghilang di dalam gelap. Dan dengan kecepatan ninja miliknya, Ozunu mampu menjatuhkan Raizu. Di saat Ozunu akan menusuk Raizu, Mika menembaknya dari belakang. Raizu menyuruh Mika untuk lari. Namun terlambat, Ozunu terlihat menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Dengan mudah Ozunu menusuk Mika tepat di jantungnya. Melihat Mika tumbang, kali ini Raizu dengan kecepatan ninjanya mampu menghilang di dalam gelap. Dan menyerang Ozunu secara bertubi-tubi sampai lengan Ozunu terputus. Ozunu yang sudah tak berdaya kemudian langsung dieksekusi oleh Raizu. Raizu pun mampu mengalahkan Ozunu. Lalu Raizu mendengar detak jantung Mika. Raizu pun membobong Mika keluar dari bangunan itu. Raizu mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja. Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Mika akhirnya bisa siuman. Di siang harinya di tempat persembunyian klan Ozunu saat api sudah padam. Raizu terlihat sendirian di markas Ozunu. Raizu melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kiriko untuk kabur. Raizu kemudian mengikuti jejak Kiriko memanjat tembok itu. Di atas tembok, Raizu melihat pemandangan yang sangat indah. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, Raizu akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya. Seperti yang Kiriko janjikan dahulu. Dan berakhirlah rekap alur film ninja asasin ini guys. Awalnya mimin kira film ini hanyalah film ninja biasa. Namun ternyata luar biasa. Aksi-aksi dan alur cerita yang disajikan mampu membuat adrenalin kita berkejolak. Disarankan untuk menonton langsung filmnya agar bisa merasakan sensasi kengerian para ninja guys. Silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap keseruan yang kami hadirkan. Follow semua media sosial kami. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Semoga kali ini kalian terhibur dengan konten yang mimin bawakan. Dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax